Samurai Rui Hachimura baru saja mendapatkan ke tim perjalanan besar, Los Angeles Lakers. Mereka, The Washington Wizards berjumpa dengan LA Lakers yang menghantar Rui Hachimura untuk Kendrick Nunn dan 3 draft kedua kedua. Untuk kalian yang baru untuk basketball dan NBA, kalian mungkin tertanya-tanya, apa maksudnya mendapatkan untuk 3 draft kedua kedua kedua? Jadi, setiap tim di NBA mempunyai pick-slot untuk NBA draft. Lakers mempunyai pick-slot future NBA draft pick-slot. Dan di NBA, ada pemerintah yang mempunyai NBA teams mempunyai pick-slot draft pick-slot. Jadi, dalam trade ini, Lakers mempunyai 3 draft pick-slot future second round draft pick-slot dan Kendrick Nunn untuk mendapatkan Black Samurai Rui Hachimura. Banyak orang percaya bahwa ini adalah loop-sided trade. Lakers mendapatkan pemain yang lebih muda, lebih baik, dan lebih besar. Namun, Wizards hanya mendapatkan pemain yang teranggap. Nah, di pemerintah, kalian bisa mengatakan. Rui Hachimura adalah pemain yang lebih muda, lebih baik, dan lebih besar dari Kendrick Nunn. Dia 3 tahun lebih muda dari Nunn. Dia mempunyai offensi dan defense yang lebih baik dari Nunn. Dan, hal yang paling jelas, dia lebih besar dan lebih besar dari Kendrick Nunn. Dalam hal lainnya, Rui juga mempunyai beberapa masalah. Hal yang sama dengan Kendrick Nunn, Rui juga terlalu teranggap. Meskipun, dia tidak terlalu teranggap seperti Kendrick Nunn. Tapi tetap, Rui terlalu teranggap dalam season. Sebenarnya, Rui tidak pernah bermain lebih dari 57 permainan dalam sebuah NBA season. Itu berbicara banyak tentang Rui dan kesehatannya. Selain kesehatan fisik, Rui juga mempunyai masalah mental. Jadi, setelah 2020 Olimpik berakhir, Rui menghubungkan diri sendiri di negara-negara. Dan tidak menanggap di NBA. Dia merasa sangat tertekan pada saat itu karena dia tidak dapat membawa Jepang ke rekod baik di Olimpik. Akhirnya, pada season 2021-2022, Rui sudah memulai seasonnya pada Januari. Dia hanya bermain 42 permainan pada season. Dan dia juga demot untuk menjadi pemain band untuk Washington Wizards. Sebelumnya, Rui adalah pengembangan kemampuan untuk Washington Wizards. Dia sangat berat sebagai pengembangan kemampuan. Dalam 2 season span, Rui mencapai mencapai sekitar 14 poin, 6 rebounds, dan 2 assist, dengan 47% dari field dan 31% dari 3. Dia sangat berat. Meskipun, tidak pernah menjadi star yang Wizards inginkan. Tapi Rui tidak pernah mengembangkan Wizards. Dia selalu bermain solid dan selalu menjadi salah satu pemain yang terlaluan untuk Wizards. Dalam 2 season terakhir dengan Wizards, Rui's role tersebut merasakan. Rui, itu adalah pengembangan kemampuan yang memulai untuk menjadi pemain band. Satu dari sebabnya Rui memulai pemain band adalah karena Wizards sekarang mempunyai pengembangan yang lebih baik namun Kyle Kuzma. Kyle Kuzma berhasil menjadi pemain yang lebih baik untuk Wizards. Karena pemain yang baik dari Kuzma, Wizards kemudian bergerak dari Rui Hachimura ke Kyle Kuzma. Mereka ingin membangun lebih banyak untuk Kuzma. Dan itu sebabnya mereka mempunyai Rui Hachimura supaya mereka bisa mengembangkan salari Kuzma. Jadi ya, itu saja tentang hari ini. Apakah Anda pikir ini adalah pengembangan yang bagus? Write your opinion down below.